Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video kali ini berhubung saya pulang awal tadi saya masuk 7.30 menitan gitu, jadi saya pulang jam 4 sekitar 30 menit dan berhubung hari ini jadwal piket saya, jadi saya sebelum mandi karena berhubung masih pulang kerja jadi saya mau lanjutkan bersih-bersih atau piket di rumah so saksikan terus saya seperti apa dan apa saja yang saya kerjakan karena hari ini pikir-pikir saya dan hal yang pertama saya lakukan saya ingin mencuci botol-botol minuman saya yang berada dalam kamar karena berhubung sudah lama tidak saya cuci jadi sehari ini mau cuci dan saya saya lagi tampung air di filter saya lagi masak air karena saya minum air masak sama mama sama adik jadi saya mau cuci dulu ini gelas-gelas ini botol-botol minuman buat simpan air di dalam kamar hal yang panas loved saya nah kan dan selamat menikmati oke cuci pinggan saya sudah selesai dan saya sambil menunggu air yang saya masak nanti saya akan kemas disini tapi saya mau kemas dulu dapur bagian sana pokoknya saksikan saya akan kemas dulu bagian sana karena bagian sini saya lagi masak air jadi nanti saya akan kemas dulu di sebelah sini ayo oke saya akan mulai dari lap dindingnya atas ini sampai dapur sampai bawah-bawahnya saya akan lap satu-satu so teman-teman saksikan terus seperti inilah pekerjaan saya salah satunya di rumah customer bila mengerjakan bagian dapur jadi kalau bagian dapur kadang kalau ada mangkuk, pinggan atau sendok garpu panci-panci yang ada di singki atau tempat pencuciannya itu minimal atau otomatis saya atau teman-teman saya sebagai cleaning service tentu akan mencucinya dulu terlebih dahulu baru mengerjakan yang lain tapi itu sesuai kita sesuaikan juga dengan masa berapa jam kita masuk teman-teman berhubung saya masih ada kitchen magic clean masih ada sedikit jadi saya akan gunakan ini buat lap dinding ini kita spray-spray dulu dinding-dinding yang berminyak ini baru kita lap dengan air bersih oke teman-teman bagian sebelah sana tadi saya sudah bersih saya sudah bersihkan so saya mau bersihkan bagian sebelah sini ini lumayan kotor ya teman-teman karena jujur saja kalau yang lain pikir mungkin hanya satu mop macam itu saja jarang yang ingin bersihkan kaca atau sekedar bagian kita nampakkan disini itu singki atau sempat suci macam ini jadi jarang karena kita berhubungan juga banyak yang pulang malam teman-teman karena memang kerjaan kita itu dituntut banyak lembur atau pulang malam jadi seperti ini lah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan berhubung lantainya saya mau cuci jadi yang saya bukinkan adalah pahit atau selang minimal yang panjang sesuai dengan luas dapur inilah dan ini kain karena memang sudah kotor jadi saya mau rendang dulu nanti saya mau cuci jadi sekarang saya mau jadi saya mau sapu dulu yang sampah-sampah bagian besarnya baru saya buang sampah lepas itu baru saya cuci so saksikan terus ya teman-teman sebenarnya saya mau dulu bagian atas sana tapi saya mau cuci dulu di belakang lukas ini pakai bruce karena ada sedikit kotor saya tahu nyata jadi saya mau tutur dulu oke biarkan pas Masa di bawah, dan saya mau bawa di atas, karena di atas itu boleh dicuci banyak barang. Sebenarnya bisa dicuci, tapi karena banyak barang, jadi saya mau basa-basa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!